Nah oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips gimana sih cara mengatasi merpati kesayangan kita itu tidak mau mengerami telur jadi disini ada nih, ini juga baru ke pantau tadi pagi tuh si Neros tidak mau mengerami telurnya nah banyak nih pertanyaan, baru saya buatin baru keingatan nih videonya jadi gini teman-teman, kalau merpati yang baru bertelur biasanya baru satu ya nah disini teman-teman bisa lihat nih tuh ada satu merpati, satu telur yang tidak dirami, mana? nah tuh, tuh nah bahkan kedua merpati ini sering kayak gini teman-teman tadi kan teman-teman sudah lihat sendiri ya di awal si Neros itu sudah mau mengerami telurnya nah tetapi terkadang itu tuh teman-teman lihat sendiri nah itu telur dua diabaikan oleh kedua merpati ini baik merpati jantan maupun merpati betina nah biasanya hal ini terjadi yang pertama itu biasanya merpati pihikan yang tidak mau mengerami telur jadi merpati pihikan yang baru bertelur atau perdana telur perdana itu biasanya pada umumnya kadang ada beberapa merpati yang tidak mau mengerami telur terus merpati dengan tempat tinggal baru atau teman-teman baru beli merpati terus tiba-tiba selang beberapa hari bertelur nah itu biasanya tidak mau mengerami telur nah ini juga nih sama nih tuh cuman disini kendalanya nih teman-teman biasanya kalau telurnya sudah dua nih ini harusnya siang hari tuh berarti si Neros nih baik Neros ataupun jantannya harus itu selalu mengerami telurnya nah ini teman-teman bisa lihat sendiri bisa perhatikan tuh nah kedua merpati ini kadang tidak mau mengerami telur nah ini kenapa sih merpatinya bisa seperti ini nah ini kan padahal si Neros kan sudah berpengalaman sudah dewasa juga sudah pernah sampai pihikan sudah pernah melolo ibaratnya cuman pihikannya belum rezekinya jadi mati di tengah jalan atau mati masih dalam keadaan pihikan nah terus apa nih bang kendalanya bang kalau merpati saya kayak gini tidak mau mengerami telur nah teman-teman bisa lihat sendiri kan ini yang pertama nih kalau saya pelajari dari si Neros ini merpati saya sendiri Neros ini dulunya kan kandangnya nggak disini saya pindahkan baru beberapa hari teman-teman dulu itu saya di kandang sana di satunya nah selang beberapa hari saya pindahkan ke sini terus baru beberapa hari kemudian itu bertelur giring dulu terus bertelur nah telur pertama dia nggak mau mengerami itu biasanya wajar nah pas telur kedua nih anehnya sampai sekarang itu saya tidak pernah melihat atau terpantau si betinaannya itu mengerami telur nah ini kan jadi pertanyaan kalau yang bisa saya ambil atau bisa saya tangkap ini ini kedua merpatinya masih dalam keadaan tekanan ataupun stress walaupun ibaratnya baru disini ya nah ini juga nih ada hal baru ini baru kelihatan nih saya baru kelihatan baru hari ini nih perhatikan paru si Neros tuh ini ada luka waduh teman-teman bisa lihat itu wah kayaknya ini yang jadi penyebab nih itu parunya nggak ada bagian atasnya teman-teman tuh kelihatan nggak pandesan di telurnya juga kayak nampak ada darah teman-teman di bagian telurnya oh berarti ini hama ini bisa jadi nah lihat parunya teman-teman parunya ini nggak ada ya tuh bagian atasnya sini nggak ada nih nah begitu pun sama dengan betinaannya tuh oh jadi ini penyebabnya tuh tuh ini berarti pertanda hama teman-teman ya Allah ini berarti udah kesini-sini ya saya juga nggak tahu nih tuh ini nggak ada nih bagian barunya tuh pantes aja ini kok bisa hama apa ya ini ya tikus biasanya kalau kayak gini tapi yang lain baik-baik saja ini nggak tahu kenapa nih tuh mungkin ketika lagi mengerami teman-teman oh jadi ini fakturnya nah itu betinaannya juga sepertinya sama saya ambil dulu betinaannya nih tuh bagian parunya sompal ya teman-teman nah ini nih tuh nah oke 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 kalau ini udah jelas ya udah kebaca nih berarti kenapa merpati saya ini tidak mau mengerami telur saya ambil dulu ya telurnya nih nah ini kan telurnya penuh dengan darah tuh oh bekas berkelahian ternyata teman-teman nah nih teman-teman lihat sendiri tuh ini telur yang kedua nih berarti ini pas mungkin itu kemarin ya ini kemarin tuh ini darah teman-teman tuh nah ini mulus bersih tuh teman-teman bisa lihat tuh kalau yang ininya ada gumpalan darah nah ini baru ketahuan ya asal-muasal atau penyebabnya merpati saya itu tidak mau mengerami telur nah jadi buat teman-teman yang merpatinya tidak mengerami telur itu harus dianalisa dulu ya apa yang menjadi faktor penyebab merpati kita itu tidak mau mengerami telur biasanya itu kalau yang saya ketahui yang umum yang banyak itu merpati pijikan merpati baru baru pindah kandang atau baru dibeli terus teman-teman memindahkan telurnya tempat telurnya awalnya di kandang A terus teman-teman pindahkan ke kandang B nah itu menyebabkan merpatinya biasanya kebanyakan kebanyakan itu tidak mau mengerami telur walaupun ada beberapa merpati yang walaupun dipindah-pindah kandangnya di kemanain yang penting hampir sama atau hampir mirip tempatnya dia mau mengerami telur tetapi ada beberapa merpati yang tidak mau walaupun masih di sekitaran sini atau di sekitaran lingkungan kandang ada beberapa merpati yang memang tidak mau jadi harus ketahui dulu nah yang ketiga berarti ini hama jadi proses pengeraman biasanya terganggu seperti ini ini saya kurang tahu atau kurang jelas kejadiannya ini gimana tetapi kalau hama kayaknya gak mungkin teman-teman soalnya kan ada di sebelahnya atau di bawahnya itu sampai punya piyikan atau sampai punya anak ini saya kasih lihat ya nah ini kan ini nerosnya tuh tuh parunya perhatikan itu betinanya juga sama nah sedangkan nah disini kalau ada hama ini kan sampai menetas tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya kan dan banyak ini sudah menetas jadi saya kurang tahu nih apa penyebabnya apa faktor yang membuat si neros jadi seperti itu aneh ya teman-teman nah terus biasanya merpati yang tidak mau mengerami telur itu stres teman-teman jadi ketika merpatinya mau bertelur itu teman-teman tidak menyediakan tempat bersarang atau tempat bertelurnya seperti kotakan itu atau kotakan kecil jadi merpatinya itu tidak mau tidak mau mengerami telurnya terus biasanya telurnya baru satu biji atau baru satu putir satu telur itu biasanya semua hampir semua kadang ada yang belum mau mengerami telur walaupun ada beberapa merpati yang sudah telurnya satu itu sudah mau mengerami telur nah ini sepertinya bungker nih untuk teluran si raja pukul ini kliwon telurnya punya raja pukul nah itu telurnya kelihatannya kalau kasap mata ini kayak bungker atau tidak jadi bentar-bentar nah kan tuh ada hitam-hitam seperti ini ini kayaknya sepertinya tidak jadi terus juga ada bau busuk coba kita rendam digoyang dah goyang dah nih teman-teman perhatikan perhatikan terkena angin kayaknya udah kelamaan nih tapi ini ada hitam-hitamnya tuh terus beberapa merpati yang tidak mau mengerami telur biasanya tempat sarangnya kurang baik coba ini ambil satunya yang pecah yang mana sih eh terlalu kencang kita pelan-pelan nah ini ada nih hidup nih tuh ini hidup insyaallah ini jadi nih tuh tuh gerak tuh gerak tuh gerak ya 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 ini jadi berarti yang tadi kayaknya sih yang gak jadi ini udah insyaallah ini jadi ada pikannya nah ini ternyata gak terlihat ya tuh ada udah pengen netes temen tuh ada pecahan nah ini nih insyaallah jadi ya jadi anak kan tadi dimasukin malah gak kelihatan tuh udah kelihatan jelas ya tuh ada pecahan nih mau piyikan piyikannya mau keluar nih kelihatan gak tuh tuh teman-teman nah untuk satunya kayaknya enggak jadi nih kalau ini tadi gerak ya ini gerak berarti ada pikannya ini juga mau menetas tuh cuman gak kelihatan ya ini harus ada sini inajelah udahlah kasihan nah ini saya penasaran dengan yang satunya nih tuh sih insyaallah udah wah ini saya mau cemplungin lagi tapi ini kayak bau buker gerak gak ah gerak gak ini memang gak jadi kayaknya yang bongkernya kayaknya nah kalau ini gak ada pergerakan nih temen-temen nah ini saya bersihkan saja ya cuman ini kayaknya ini apa sih bungkernya ya tuh kelihatan gak sih ada hitam-hitamnya nih ya tuh kelihatan kelihatan ya ini ada hitam-hitamnya nih nah ini nah ini temen-temen kalau dibantu pakai cahaya dia gak ada apa namanya gak ada pikanya tuh ini yang ada hanya cairan tuh kelihatan gak ya di kamera ya tuh kalau bagian sini kelihatan tuh cuman agak susah juga sih nerawangnya nih cuma kalau secara kasat mata langsung gak di kamera itu kelihatan nih saya memakai bantuan cahaya matahari tuh berbentuk air jadi cuman satu nah karena ini sudah udah jelas ya jelas nih gak menetes nah kalau itu udah jelas ada guratanya cuman ya itu juga kita kembali lagi bisa nanti menetes ataupun tidaknya kita kembalikan kepada yang punya makhluk nah kita kembali lagi ke topik ya sesuai judul gimana sih caranya merpati kita itu agar mau mengerami telur jadi untuk disini jelas ya teman-teman jadi kita harus memahami dulu kalau merpati pihikan cara mengatasinya gimana ya cara mengatasinya itu bisa dengan nunggu sampai dewasa atau teluran beberapa kali biasanya 3 kali teluran sudah insya Allah bisa mau mengerami telur terus merpati yang baru atau baru dibeli atau pindah kandang atau teman-teman pindah-pindahkan telurnya ke tempat yang berbeda itu juga bisa membuat merpati kesayangan kita itu tidak mau mengerami telur nah cara mengatasinya gimana untuk cara mengatasinya kalau teman-teman merpatinya kejadiannya seperti itu alangkah lebih baiknya saran saya itu diambil aja dulu telurnya nanti next teluran kedua baru disuruh mengerami ini mulus ini telur pertama ini telur kedua nah ini biasanya betina yang pertama nih yang ini jantan kalau jantan panjang kalau betina agak oval lonjong nah seperti ini jadi diambil aja dulu teman-teman jangan dianakin dulu atau jangan dicetak pigikan dulu nanti next teluran kedua atau teluran berikutnya karena percuma juga kalau merpatinya udah ketahuan seperti ini nih ini kan diserang seperti si Neros ini kayaknya diserang kemungkinan diserang oleh hama saya juga kurang tahu kurang tahu jelas apa yang terjadi sama Neros jadi kalau kita maksakan itu alhasil nanti memang gak bakalan mengerami telur terus kalau yang pigikan juga biasanya kalau pigikan itu 90% itu kalau baru pertama kali perdana bertelur gak menetas jadi alangkah lebih baiknya kita tunggu nanti teluran berikutnya berikutnya nah kalau kejadiannya seperti Neros saya ini ya saya harus ambil udah ini saya gak tetesin saya ambil next nanti di teluran kedua kita lihat lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati